Motif pembunuhan terhadap seorang ibu dan balitanya di perumahan aneka elok penggilingan Cakung, Jakarta Timur terus digali. Kamis malam polisi melakukan pemeriksaan terhadap seorang tetangga korban yang diduga sebagai pelaku. Setelah sepekan melakukan penyelidikan atas kasus tewasnya ibu dan anak di perumahan aneka elok penggilingan Cakung, Jakarta Timur kamis malam, polisi melakukan rute ulang di tempat kejadian perkara. Dalam giat ini, seorang terduga pelaku yang diamankan pada kamis pagi juga dihadirkan di TKP untuk menggali serta membuktikan keterangan dari terduga pelaku. Selain itu, prarekonstruksi ini juga dilakukan untuk mengungkap apakah terduga beraksi sendiri atau menerima bantuan dari orang lain. Malam ini rute ulang, kami ingin memastikan apa yang diceritakan oleh yang bersangkutan. Dari situ, nanti kami berita acara, tidak ada inisial, karena yang bersangkutan baru saja dengan nanti pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan, nah yang bersangkutan akan ditapai sebagai tersangka, baru saya bisa bicara inisial setelah gelap perkara. Sekarang belum. Sebelumnya, Dayu Priambarita, 45 tahun, dan anak lelakinya Yoel Emanuel yang berusia 5 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka di dalam kamar rumahnya pada 8 Oktober 2015. Ironisnya, kedua korban ditemukan oleh sang kepala keluarga Heno Pujo Leksono yang pulang ke rumah. Polisi pun sempat kesulitan mencari motif pembunuhan ini, karena tidak ada barang berharga korban yang dilaporkan hilang. Guna menemukan petunjuk, polisi pun mengerahkan anjing pelacak untuk mengendus jejak pelaku.